Lewat misteri, sekarang kita kembali memasuki sesuatu tempat untuk menguang fakta dan sejarah. Pada kali ini, saya dan tim BDE akan menuju ke sesuatu tempat yang berada di Majaneka Jawa Barat untuk menelusuri sebuah tempat-tempat kejelasan yang berada di kemukiman luar. Menon, batu kejelasan tersebut terdapat banyak mitos, diantaranya batu tersebut berupa peninggalan kesultanan terbon dan katanya batu tersebut berupa batu yang kecil seiring berjalanan waktu, batu tersebut menjadi batu yang besar. Aura mistis dan seram kali ini menyelimuti lokasi kali ini menjadi makna tersendiri untuk beberapa orang menyambangi tempat-tempat ini, tak hanya untuk bersiarah banyak warga setempat datang dengan niat tidak baik. Hal ini sangat disayangkan dan membuat tempat berada di batu tersebut menjadi tempat ritual bagi sebagian orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, banyak sebuah kisah kisah misteri seperti penampakan seluman benatang, berupa seluman kerak yang kerap terjadi penampakan diri di tempat batu tersebut. Untuk malam kali ini, kita akan membuktikan dan menghadirkan pos untuk menguap batu kejelasan yang berada di Majaneka Jawa Barat. Terima kasih telah menonton! 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 tim BDE Conan dapat info dari keluarga setempat daerah Majalengka ada sebuah batu petilasan Conan yang katanya kramat nah sebelum kita menguap mitos kita collab bersama jejak mata hati bersama Ustadz Givari Ustadz Assalamualaikum Alhamdulillah kita bertemu kembali nih minggu ini kita bertemu kembali bukan di tempat kita tapi di luar kota di Majalengka Alhamdulillah sahabat penonton setia kami dimanapun kalian berada dari Dinyata sampai Dinyata Doib kita kembali berkolaborasi dan dicak mata hati ingin mengungkap sebuah mitos yang ada berbeda di masyarakat 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 jaringka sumber jaya jaya jadi kita precis nih di belakang kita ada ada tempat nanti yang kita ada ungkap ada sebuah batu kita udah cek ya sebelumnya tamatin jadi pertilasan batu itu merupakan peninggalan prasejarah dari jaman Belanda jaman-jaman Belanda lebih lanjutnya nanti kita tanya langsung mana sumber kita ya oke mana sumber kita sahabat semuanya pokoknya yang tonton terus lah di broadcast Duta Entertainment dan channel Jejak Mata Hat ikuti ini terus broadcast Duta Entertainment Cik Gidot oke kita selamat datang ke arah sumber dengan ibu penghatiat Assalamualaikum 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 gimana kemana saya Assalamualaikum Assalamualaikum Sahabat dan Jejak Mata Hati kami berdua berkolaborasi di Majalengka dan kali ini di tengah-tengah kami ada ada orang tua kita ke masyarakat sekitar itu Maha Maya sebagai sumber pemilik apa namanya tanah lah yang ada seperti tidak sepatu tersebut sebelum kita tanya lebih lanjut lebih baiknya seperti biasa kita berserawak ke bagian Rasulullah Assalamualaikum mudah-mudahan pengukupkan kita misteri kita di tempat pakal ini luar biasa tadi tadi ada mungkin di episode sebelumnya kita ada interaksi sama Dukun Santai tadi udah kita interaksi udah ditunggu di Cirebon nanti kita datangin next time sekarang kita selamat dulu mudah-mudahan sama didamping sama masyarakat di sekitar kameranya bisa disut sama abang-abang kita digelakkan di samping kita ya terima kasih kita kita selamat terlebih dahulu ya terima kasih kita diberikan oleh Allah subhanahu Allah amin ya kita sama-sama selamat ya selamat guru aja udah guru dicerbon aja udah guru aja udah ikutin Allahumma salli wa sallim wa barik alih wa ala alih Allahumma salli ala muhammah ya rabbi salli alai wa sallim Allahumma salli Allahumma Allahumma ya rabbi salib alai wa sallim ri fa'n fa'na bi bergati Alhamdulillah 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 Oh jadi banyak juga yang berkunjung lah ke sini mah ya minta berkah lah bahasa gitu ya itu bagus udah segini jaman-jaman penjajahan ya jaman Belanda batu berarti mitos di masyarakat berejar bahwasannya disitu ada ada orang yang ngomong ada penunggunya itu dari supaya cebol atau dari hadiah mana itu benar atau bagaimana menurut mas yang punya itu dan terpul dan merasa namanya enggak usangkan jadi waktu itu seperti kayak persinggahan gitu kali apa petirasan atau apa maka kalau disebut kita pengen ungkap memang minta izin nanti lewat sahabat mediumisasi salah satu profisi perspektifkan nanti kita cari ada makhluk apa di yang singa di batu sana kita iklimat kita eksplorasi dulu kita lihat dulu keadaannya itu seharusnya emang sama keluarga di luar nungguk begitu emang sengaja di bagi jajah begitu ada ayam ada apa makhluk itu kan kotor gitu pesannya ma untuk masyarakat sekitar atau penonton luar sana tentang sejarah batu ini apa yang bisa kita akan kami ambil hikmahnya ma misalnya kalau jangan kita pesawat ini cukup banyak diri di situ nanti jadi tambur katanya aku itu katanya oh itu katanya tapi pernah ada yang belum kita lihat kita lihat tapi saya pengen Saya telah merasakan ada Allah yang sudah menyelesaikan. Jadi kita cek langsung. Kita minta izin juga sama Pak RT. Minta izin, Pak RT ya. Untuk penonton di sana ada Pak RT ya. Sebagai saksi masyarakat untuk sebagai wakti. Mudah-mudahan kita terungkap kuntas ada sejarah di petilasan bakteri. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih banyak. Sumpah. Tadi apaan ya tadi ya? Saya sosok di atas pohon, ding. Entah, Pak. Entah.